Informasi selanjutnya saudara dari seorang warga di kota Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban kecelakaan yang disebabkan semerautnya kabel optik. Akibat kejadian itu korban mengalami luka di leher karena jeratan kabel. Seorang mahasiswa yang tengah menuju kampus menjadi korban kecelakaan akibat terjerat kabel optik. Korban terjatuh dari motor setelah terjerat kabel optik yang menjuntai di jalan Rawasilem 2. Kelurahan Kali Abang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Jawa Barat. Korban yang ditemui di rumahnya menjelaskan ia mengendarai motor dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam saat menintasi kabel yang menjuntai tersebut. Namun korban tidak menyangka kabel menjuntai tersebut akan melukai dirinya. Kedajanya di sana itu kurang jam 9 pas. Saya yang lewat di perempatan itu kan emang sebelumnya ada kabel bergantung apa panjang. Dan cuma dia itu kan di pinggir kali kan. Kayaknya ngayunnya nggak ke jalan juga kan. Akhirnya saya telah jalan, jalannya pelan. Jalan itu saya dengan menggunakan motor dengan kecepatan 10 sampai 20 doang. Nah setelah dia jalan pelan-pelan, eh ternyata kabel langsung lewat ke tangki saya. Dan tangki saya langsung lilit leher saya. Sebelumnya udah ngeliat kabel itu gelantungan. Cuma kabelnya itu nggak ke jalan, ngarahin ke jalan. Kayak tiba-tiba ada angin, angin ngarahin langsung ke leher saya. Oh, berarti posisi kabelnya emang menjuntai berantakan ya? Ya, gelantungan. Oh, bukan posisi di atas? Bukan, udah putus dia. Informasi dari warga sekitar yang sempat membantu korban membenarkan kejadian tersebut. Pasca kejadian pihak kepolisian pun langsung mendatangi lokasi kejadian. Dan melakukan olah TKP. Sementara itu korban juga sudah melaporkan keselakaan tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota. Untuk korban sudah melaporkan kejadian tersebut. Dan polisi langsung bertindak cepat mengolah TKP. Dan mencari saksi-saksi serta bukti-bukti. Dan merapikan untuk kabel yang berantakan tersebut. Untuk tidak melukai pengguna kendalaman yang lain. Sejauhnya berapa saksi bu yang dulu? Untuk kemarin kita sudah melakukan penggunaan dua saksi. Dari siapa aja? Dari teman korban itu sendiri dan warga setempat. Bu, sejauhnya udah diketahuin bu, itu pemilik kabel dari instansi apa bu? Tersentara polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan terkait dengan kasus yang terjadi kemarin. Warga berharap pihak provider jasa kabel optik lebih bijak dalam penataan pemasangan agar tidak menimbulkan korban kecelakaan lainnya.